Bapak Ibu Kedua bosan Yang ketiga males Ini istilah saya BBM Dia kalau sudah terkena BBM Nah gagal Orang kadang-kadang Mengharapkan BBM nya naik Atau BBM turun Tapi gak turun-turun juga Tapi kalau kita berjalan Menuju Allah ini Kalau sudah kena BBM ini gagal Bimbang Pertama BIMBANG Kenapa BIMBANG Karena ilmunya belum sampai Gak paham Makanya ada yang menggubu-gubu Mau belajar Torekat awal mula Lalu kemudian Dia lepas tinggalkan Kena BIMBANG Ketemu ada orang Kamu belajar Torekat ya Oh jangan Gila kamu nanti Nah udah Bingung dia Jangan belajar Torekat Itu bid'ah itu Karena kita kemahaman Kita belum sampai ke situ Akhirnya kita kebingungan Akhirnya Tinggalkan Bosan juga begitu Kenapa bosan Orang belajar Torekat Biasanya karena Niatnya gak ikhlas Belajar Torekat Mudah-mudahan jabatan naik Begitu sudah belajar Torekat Ngamalkan Torekat Malah non-job Belajar Torekat Harapannya dagangnya laris Begitu sudah ngamalkan Torekat Bikir Eh malah bangkrut Jadi artinya Atau dia belajar Torekat Apa yang diharapkan Tak kunjung Tercapai Tak kunjung didapat Akhirnya bosan Nah kenapa terjadi kebosaran Karena tidak ikhlas Makanya obatnya Kalau bimbang Tadi ya belajar Supaya kita tidak Bingung Tidak bimbang Kalau bosan Tadi ya harus kita Lurus-luruskan niat Makanya di Amaliyah Torekat Selalu diawali dengan Doa Munajat Ilahi Anta Maksudi Ya Allah Kau yang kutuju Ini yang selalu Ya Diikrarkan Mengawali Amaliyah Zikirnya Ilahi Anta Maksudi Ya Allah Kau yang kutuju Jadi dalam Amaliyah Torekat Di awal-awal Itu sudah diajarkan Yang dituju Allah Tidak menuju Yang lain Tidak menuju Supaya kita dapat Jabatan Tidak menuju Supaya kita Kaya harta Tidak menuju Supaya dapat Pahala Tidak menuju Supaya kita Masuk surga Tidak Bukan itu Yang dituju Yang dituju Allah Bagaimana kita Kembali kepada Allah Maka Untuk menghilangkan Rasa Bosan Mesti Kita luruskan niat Yang ketiga Malas Itu juga Menjadi hambatan Tantangan Dalam Pengamal-pengamal Tareka Kenapa malas Karena belum Terbiasa Kalau sudah Terbiasa Ya Nah namanya Orang terbiasa Begitu Ditinggal Kayak kehilangan Maka sering Saya katakan Dikir ini Bukan kewajiban Sama seperti Sholat Itu bukan Kewajiban Tetapi Kebutuhan Ibarat Makan Makan itu Bukan kewajiban Tapi Kebutuhan Nah ketika Orang Merasa Lapar Nah dia Pasti Mencari Bagaimana Supaya dapat Makan Kalau Tidak ada Nasi Dia Masak Atau Beli Kenapa Dia butuh Nah begitu Juga Zikir Zikir Itu bukan Kewajiban Tapi Kebutuhan Cuman Banyak Orang Yang merasa Tidak Butuh Ibarat Orang Lapar Tapi Merasa Tak Butuh Makan Kenapa Orang Lapar Tapi Merasa Tak Butuh Makan Udah Terlalu Lapar Sudah Terlalu Lapar Kan Makannya Sudah Tidak Selera Lagi Seolah Tidak Butuh Makan Padahal Sebenarnya Tubuhnya Butuh Begitu Juga Kenapa Orang Merasa Seolah Tidak Butuh Zikir Kita Tidak Faham Juga Mungkin Mungkin Karena Terlalu Banyak Dosa Dosa Kita Terlalu Banyak Seolah Tidak Butuh Zikir Padahal Sebenarnya Itu Kebutuhan Salat Kebutuhan Kemudian Zikir Juga Kebutuhan Jadi Bagaimana Kita Merasakan Butuh Kalau Kita Sudah Merasa Butuh Insyaallah Tidak Akan Ada Kemalasan Karena Kita Butuh Walaupun Sesibuk Apapun Pekerjaan Kita Di Dunia Ini Kita Tetap Siapkan Waktu Untuk Melaksanakan Itu Karena Itulah Sebenarnya Kebutuhan Kebutuhan Ruhani Coba Kalau Makan Kalau Kita Lapar Mendingan Perang Daripada Ya Menahan Lapar Kalau Sudah Lapar Kata Kata Kawan Itu Timur Tengah Sudah Perang Karena Dia Langsung Bunyi Bunyi Dia Pencari Nasi Oleh Karena Itu Pengamal Pengamal Tarikat Kadiriyah Menurut Sultan Awliya Ulu Wul Himmah Mesti Semangat Yang Tinggi Ada Kemauan Yang Tinggi Untuk Belajar Untuk Mengamalkan Tengah 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 Tengah